oke guys balik lagi disini dan balik lagi di game Genshin Impact game mobile yang lagi populer karena grafisnya yang sangat memanjakan mata dan seperti yang teman-teman lihat untuk grafis langit rumput Wow untuk game sekelas mobile dan disini gue sendiri sudah mendapatkan empat Hero disini ada yang namanya Ember Jim dan Noah teman-teman lihat kita coba untuk yang Hero Jim bagi teman-teman yang belum tahu untuk Hero Jim sendiri sama aja memakai pedang cuma disini untuk efek ultinya berbeda ditahan dan dituarkan seperti itu seperti menghempuskan angin dan lanjut untuk Hero yang keempat yaitu Noel kalau Noel sendiri untuk Hero nya lebih lebih cabai ya karena untuk karakternya lebih pendek dan disini kita coba untuk melakukan misi untuk misinya sendiri disuruh tanyakan jelasnya kepada keter-keter untuk keter-keter sendiri dimana ini kalau disini kita coba masuk mungkin ya disuruh masuk dan disuruh investigasi tempat persembunyian dan blablabla silahkan teman-teman yang ingin membaca selanjutnya misalnya ngapain ya investigasi ini sudah eh panggil-panggil apa Emon nama-nama karakter teman-teman yang si Paimon kalau manggil Paimon gimana sudah keluar dan nggak tahu suruh ngapain dan disini untuk karakter Hero yang gue punya ada empat ada Chrisel Hero utamanya ada Amber ada Jin dan dan ada Noel untuk levelnya sendiri paling tinggi Chrisel karena untuk hero nya paling awal didapat dan untuk senjatanya sendiri yang paling berbeda yaitu Amber karena menggunakan panah dan menurut teman-teman gimana untuk game Genshin Impact ini game RPG open world game dengan karakter anime-anime imut-imut yang open world jadi teman-teman bisa berpetualangan dan juga bisa seperti bersama teman-teman kalian jadi nggak perlu bingung atau nggak perlu takut kesupian atau kebosanan dan kemudian saya ini suruh tanyakan jelasnya nih maksudnya apa ini quest ini tersedia blablabla kita coba lihat-lihat karena untuk game Genshin Impact ini gue juga belum terlalu menguasai di sini ada petunjuk hanya kita berdua dan apa ini hari ini adalah hari ulang tahunku dan blablabla silahkan teman-teman baca kita ambil aja untuk itemnya dan dapat item buku dan makanan lanjut ke apa ini keajaiban dunia dan teman-teman yang belum tahu untuk efek ulti dari hero noel untuk pultinya sendiri itu ya kayak mengeluarkan pelindung atau apa shield 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 pelindung seperti itulah disini berikan chicken mushroom skewer kepada Lin untuk misinya sendiri gue juga belum terlalu memahami ya kalau teman-teman yang sudah paham coba tulis aja di kolom komentar untuk saran-sarannya dan disini pengumuman ini untuk pengaturan partinya nih disuruh apa ini atur cepat oh disini bisa maksimum empat orang di dalam party kalau teman-teman ingin mabar dengan teman-teman kalian kita coba oke disini sepertinya untuk mengatur komposisi karakternya jadi teman-teman bisa mengatur karakter mana yang akan dipakai dan untuk karakternya disini ada enam ya ada yang namanya ini apa ini keia dan juga ada yang lisa ini merupakan hero karakter senior dari alur cerita game ini dan suruh ngapain ini dan 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 kita coba lihat eh dan inilah hero yang dengan hero dengan nama kaya untuk kaya sendiri sama aja menggunakan pedang cuma disini mungkin untuk elemennya elemen es dan disini teman-teman juga bisa terbang jika sudah mendapatkan sayap untuk cara mendapatkannya tinggal ikuti aja alur cerita awalnya nanti teman-teman pasti dapat hmm disini juga dapat ini ya dapat item harian jadi teman-teman makin sering main game ini untuk item teman-teman semakin banyak dan ya seperti inilah grafis game yang sangat memanjakan mata maksud maksud langsung 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 template apapun ada tidak ingat agar guna Gun guna guna disini itu ada apa tuh di depan kita coba ke depan ini kayaknya tempat gue teleport oke disuruh ngapain dunia akan terbuka bagi orang-orang yang berhati mulia oke oh mungkin disini untuk membuka map dari game ini jadi teman-teman harus mencari patung apa nih patung ya patung atau menara patung the seven nah teman-teman harus mencari ini agar peta dari game game scene impact ini terbuka semua persumbahan disini kita disuruh memberikan persumbahan kasih aja oke oke untuk selanjutnya ada oh ada sedikit efek efeknya setelah teman-teman melakukan persumbahan dan kita lanjut dan kita lanjut ini macam-macam questnya atau misinya silahkan teman-teman pilih aja karena untuk questnya sepertinya banyak ya disuruh kemana oh disuruh mengarah ke sindor tanya-tanya dengan warna biru itu dan dan si kaya ini merupakan karakter cowok satu-satunya ya untuk yang karakter lainnya cewek semua astaga jauh banget telepon ternyata belum bisa kalau telepon hmm sepertinya harus jalan manual ini sepertinya sudah capek sudah sore juga untuk cuacanya kita coba untuk menyelesaikan satu quest ini ya agar teman-teman tahu untuk beberapa karakter hero nya ada juga cara untuk menyelesaikan quest atau misi di dalam game Genshin Impact ini ini hmm hmm oke way setelah か x o hmm oke oke Oh, that is not what I meant at all. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of Legends. Paimon sees it too. Paimon always feels like adventuring the pair. Nevertheless, you must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. You must continue to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on. Wait, are you saying we're like official adventurers now? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee, or impose any kind of duties on. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Basically, the Adventurers Guild reward you every time your adventure rank increases. Here is a new member's gift for you. Dan, sepertinya untuk questnya sudah selesai. Kita suruh ambil hadiah. Oh, masih ada lagi? Terus. Oke, terus. Dan ambillah dia Lagi. Dan ambillah dia lagi. Without further ado, Please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer, into the guild. Here is your adventurer handbook. Here is your adventurer handbook. Here is your adventurer handbook. A new member coming aboard is a momentous occasion. A little ceremony is only fair. It has a record of available commissions and rewards. And it is also... Oh, sometimes when this happens. Impressive! There are simply specific adventures that allow you to... But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you game more adventure experience. That will do for today. You will have plenty of chance to add Astra at a sauce adventurer. Add Astra at a sauce adventurer. Selamat datang di Adventure Guild. Jadi teman-teman yang ingin meningkatkan level teman-teman sekalian, dan tinggal menyelesaikan semua quest-nya atau misinya. Dan disini sepertinya untuk petanya sendiri masih cukup luas. Dan yang terbuka hanya sekecil ini. Dan sepertinya sekian dulu untuk video kali ini. Dan untuk game ini juga masih sangat memuaskan, sangat memanjakan mata. Dan bagi teman-teman yang belum download game Genshin Impact ini wajib download lah. Karena game ini game RPG open world terbaik di mobile. Karena game ini ada di PC, ada di PS4, dan ada di mobile, di Android, dan juga ada di iOS. Jadi teman-teman bisa mabar dengan teman-teman sekalian kalau teman-teman bosan main sendirian. Dan oke lah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time. Intro Terima kasih.